Hai terus buat yang pada pasang Facebooknya apalagi sampai menyalahgunakan nama saya saat saya sakit kemarin sampai minta-minta bantuan padahal saya nggak pernah minta bantuan mohon maaf itu bukan Facebook saya karena saya punya Facebook jadi Alhamdulillah pun saya juga sangat YouTube tapi soal kabar sudah menyiapkan kain papan katanya itu tradisinya terus berkesan ya kan kalau kita umat Islam beriman kita pasti mati walaupun itu waktunya nggak tahu kapan gitu ya pasti harus disiapkan masa diantara lemari pakaian-pakaiannya kita punya banyak banget yang mahal-mahal misalkan enggak ada pakaian terakhir kita sih itu kemarin aja saya sempat yang hari Jumat lalu makan lalu saya sempat belajar untuk bagaimana cara memandikan jenazah ya mengkapan nih bahkan saya jadi modelnya jadi modelnya saat saya dikapan cuma mikir ya Allah gini banget ya kalau kalau dikapan itu seperti ini Ruh kita tuh ngelihatin kita gitu ya saat itu gitu jadi biar supaya apa ya kan Rasulullah katakan seri-seri lah kamu mengingat pemutuskan ya kita mampu menyiapkan amal kita gitu ya kan kalau kita gitu bagaimana dengan permintaan siapin 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 biar gak nyusahin gitu kan diamanain ini ya nanti kalau Umi meninggal ini kan kapannya di diri jadi kalau kita meninggal mendadak itu nggak perlu nyari-nyari orang buat beli kain kaupan udah lengkap semuanya nih ditaruh dimana itu Umi semua taruh di lemari udah ada sabunnya sendiri udah ada minyaknya udah ada kabut barusnya udah ada cendana nya udah kompleksnya saya semuanya ini dari kapan nih bukan karena pas saya sakit memang saat itu itu tahu bahwa kita harus menyiapkan hal itu gitu ya karena mati juga bukan usia tua yang muda aja almarhum aja 40 tahun jadi ini persiapan harus gitu memberikan pengertian ke anak-anak seperti apa Umi dengan mempersiapkan itu memberi pengertian ke anak-anak seperti apa Umi bahwa semuanya akan mati mati itu enggak mengenal umur yang muda juga bisa mati mati gak ngenal yang mana yang sakit mana sehat ya kan almarhum juga sehat gitu jadi ya kalau jatah hidupnya di dunia sudah habis sih sudah jadi itu yang harus kita persiapkan dengan melihat kain kaupan berarti kita harus mengingat bahwa ya Allah pakaian mahal kita pun gak ada artinya apa-apa ini loh pakaian terakhir kita gitu jadi yang penghubus kita gitu itu persiapannya kain kaupan kan juga begitu betulnya kain kaupan brandnya Hermos Gucci dengan harga spesial enggak sih harganya enggak apa aja lah kain kaupan kan rata-rata keluarga segitu gitu ya oke oke deh ya masih selamat semuanya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari selamat menikmati